Tim Penegak Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menjaga perdagangan 14,6 kg sisik terenggiling di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Tak hanya sisik terenggiling, petugas juga mengamankan dua orang pelaku. Inilah video amatir penangkapan dua pelaku peredaran sisik terenggiling berinisial SK dan BW. Di Jalan Raya Sekadau, Nangamahap, Desa Nangataman, Kecamatan Nangataman, Kabupaten Sekadau, 18 Oktober 2021 kemarin. Dari penangkapan ini, petugas mendapatkan 14,6 kg sisik terenggiling yang disimpan di dalam sebuah karung yang dibawa para pelaku menggunakan sepeda motor. Dari pengakuan tersangka, sisik terenggiling didapati dari seseorang yang menyuruhnya untuk dijual di wilayah kota Sekadau, yang menjadi incaran petugas. Berawal memang dari informasi dari masyarakat ke kita terkait adanya perdagangan sisik terenggiling. Memang awalnya informasi ini berlokasi di daerah Nangapinoh ya. Kemudian setelah tim kita turun ke lapangan di Pulau Suri, memang ada transaksi perdagangan di daerah Sanggau ya? Sekadau. Maaf, daerah Sekadau, di daerah Nangataman ya. Nah, ternyata disitu terjadi transaksi, dia ingin menjual sisik terenggiling. Kita berhasil mengamankan dua orang tersangka, yang inisial SK umur 33 tahun dan BW umur 33 tahun ya. Julian menambahkan kedua pelaku terancam dengan Undang-Undang No. 41 Ayat 2 Junto Pasal 21 Ayat 2 Huruf D, Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan ancaman penjara 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Dari Pontianak, KU Junior Ay News melaporkan.